Oke teman-teman tutorial kali ini aku bakalan buat tutorial cara import font di aplikasi CapCut dengan menggunakan kali ini handphone iPhone ya guys Gimana caranya? Oke disini kita langsung aja buka aplikasi CapCut, klik proyek baru, pilih foto, kalian pilih dulu satu foto ya teman-teman Aku bakalan contohin dulu ke kalian, bakalan kasih lihat ke kalian, lalu kita klik text, disini klik dulu tambahkan text Misalkan disini aku buat nama Susan, kalau udah klik tanda centang, disini kalian zoom aja Setelah itu kalian klik tanda centang, kalian letakin dulu di bagian mana yang ingin kalian letakin, misalkan disini letakin di atas ya guys Lalu setelah itu kalian klik gaya pada bagian bawah, disini fontnya aku ganti warna hitam aja biar kebaca Setelah itu kalian klik font yang disebelah gaya, nah disini bisa kalian lihat fontnya belum aku import sama sekali ya teman-teman Bisa kalian lihat masih font bawaannya Oke langkah selanjutnya langsung aja kita keluar, lalu kita klik safari dan disini kita klik yang namanya da font ya teman-teman Kalau udah klik masuk ataupun klik cari, nah disini kalian cari aja font apa yang ingin kalian pakai Oke misalkan disini aku pakai font yang udah tersedia disini, langsung aja aku pilih font yang namanya Kito Kalau udah kalian klik download ya teman-teman, nah disini kita tunggu dulu Lalu setelah itu di bagian ini kalian pilih yang di bagian bawahnya yang ada tulisan lainnya Setelah kalian klik lainnya, kalian pilih yang simpan ke file Lalu kalian pilih aja mau disimpan di iPhone saya ataupun di iCloud Drive Bebas ya, kalau udah klik tambah Oke kalau dia udah kesimpan, kalian klik keluar Oke guys, kalau udah langkah selanjutnya kalian klik file pada handphone kalian Kalian klik di bagian mana yang kalian simpan filenya tadi Kalau aku tadi nyimpannya di iCloud Drive Ya guys, jadi aku klik aja, nah disini ada font yang namanya KITTO Nah disini kalian klik aja fontnya, nama font tadi Lalu kalian klik yang perhatikan jauh konten Setelah itu kalian klik garis 3 yang ada di bagian bawah Lalu kalian pilih yang personal use, kalian klik Setelah itu kalian klik pada bagian bawah sebelah kiri Lalu kalian pilih yang simpan ke file Lalu kalian pilih aja mau disimpan di mana Dan klik tambah pada bagian kanan atas Kalau udah klik kembali dan klik selesai Nah ini fontnya udah kayak gini ya guys Nama fontnya ada tulisan personal use Lalu kalian keluar lagi, beralih ke aplikasi CapCard Setelah itu kalian klik tambah yang di bagian sebelah kanan Nah disini kalian klik aja yang font yang udah kita download tadi Yang namanya KITTO Kalau udah di klik Nah font udah diunggah Kalian geser ke import font Nah ini nama fontnya tadi Udah ke undu ya guys dan udah bisa dipake Oke thank you buat yang udah nonton Sorry kalau misalkan ada salah-salah kata ataupun kurangnya Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe, like, komen, serta share See you, bye-bye